Bank memang beberapa sudah mulai turun, mulai akhir minggu lalu. Saya terima kasih juga untuk berbankan, tapi masih jauh dibanding dari BI RIT. Yang terpenting selain suku bunga turun, itu adalah persetujuan kredit. Masih sulit persetujuan kredit. Kalau bank sekarang menyampaikan, Pak Ferry yang punya data tuh. Data saya juga biasanya berguru sama Pak Ferry. Kalau masalah KPR-nya yang ngomong bahwa KPR itu kita meningkatkan, kita ini punya data juga enggak. Jadi maksudnya enggak meningkat. Jadi kita tuh kesulitan sekali untuk realisasi kredit khususnya KPR untuk end user. Nah kalau sekarang, oh kondisi masyarakat end user lagi susah ya. Memang dulu mana ayam sama telur. Lebih baik kita sama-sama bangkit sekarang dengan segala usaha yang ada. Tapi kalau sekarang banknya masih mempersulit dalam tanda kutip. Karena takut ini kredit kira-kira ikut restrukturisasi lagi enggak. Nanti baru cair, langsung ikut restrukturisasi. Nah ini kan perlu kebersamaan, kita duduk bersama. Mungkin dengan di fasilitasi OJK dan Bank Indonesia. Bagaimana ini bisa bahwa kalau dulu itu saya ngajukan 10 end user, biasanya 8 yang disetujui. Kadang 10, 10, 10-nya disetujui. Kalau sekarang ini 10 yang saya ajukan, kadang-kadang yang paling sering itu adalah 0 yang disetujui. Karena begitu hati-hatinya bank terhadap mencairkan kredit KPR. Jadi ini juga penting di luar memang bunga pantai di mana. Itu kira-kira. Baik, Pak Ferry tadi disampaikan Pak Toto, ini ada datanya juga di Anda gitu terkait dengan pertumbuhan KPR yang justru malah semakin melemah. Boleh disampaikan? Sebenarnya bukan data KPR ya, tapi kita lebih lihat kepada data penjualan gitu ya. Penjualan memang sebenarnya bukan hanya karena pandemi. Karena kalau kita lihat penjualan itu sebenarnya sudah mulai menurun itu sejak tahun 2015. Terutama di sektor hunian high rise, bertingkat atau apartemen itu memang sudah mulai melambat. Nah, pandemi kemarin memang diperparah lagi. Jadi kalau kita lihat data penjualan tahun 2020 itu, itu nggak sampai 25% dari penjualan tahun sebelumnya. Jadi memang ini pandemi ini ikut mempertarah kondisi properti saat ini. Tapi tentunya kita tidak bisa terlalu berlama-lama untuk bersikap pesimis. Karena kita lihat sekarang ini stimulus-stimulus yang diberikan harusnya bisa membangkitkan sektor properti. Paling nggaknya kalau dari sisi residencial sudah disupport sedemikian rupa, sisi komersial pun kita harapkan begitu. Karena ini nanti kalau propertinya bergerak, ekonominya bergerak, maka yang sektor-sektor komersial pun nanti akan ikut terbawa juga. Dan kami berharap bahwa terutama untuk sektor komersial itu akhir 2021 itu harusnya sudah mulai dia bergerak kembali. Sehingga kita bisa lihat recovery-nya di tahun depan paling nggaknya. Memang masih butuh waktu kalau menurut pandangan kami. Tapi siklus itu akan tidak selamanya di bawah, tapi dia akan nantinya akan bergerak. Mudah-mudahan tahun depan sudah kita bisa lihat hasilnya.